Intro Ada anekdot, generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Savitri Sisuono harus membuktikan bahwa dia bukan hanya menikmati, tapi juga membesarkan perusahaan yang dirintis sang ayah, Sisuono Yudohusodo. Dia juga tertantang untuk menyiapkan generasi ketiga yang akan membuat perusahaan keluarga menjadi lebih besar lagi. Apa kiat Savitri Sisuono membesarkan perusahaan keluarga? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Like father, like daughter. Kata itu layak disematkan pada wanita ini. Savitri Sisuono, putri Sisuono Yudohusodo, pengusaha dan mantan menteri di era Orde Baru. Terlahir dari keluarga yang sudah sangat mapan, Savitri tak lantas memilih hidup nyaman tanpa harus berjuang dan bekerja keras. Meski perusahaan yang dibangun sang ayah sudah beranak-pinak, Savitri toh memilih berkarir dari luar. Dia menjadi karyawan PT Unilever Indonesia. Tahun 2004, Savitri meraih puncak karir di Unilever sebagai manajer pengembangan bisnis. Matang berkarir di luar, Savitri akhirnya masuk ke perusahaan keluarga Sisuono. Ia memimpin PT Artaguna Cipta Sarana, subholding PT Bangun Cipta Sarana. Artaguna menggarap bidang properti, investasi, perhotelan, perkebunan, konstruksi, manufaktur hingga pariwisata. Artaguna Cipta Sarana Artaguna adalah member dari Bangun Cipta Group. Nah, Anda diminta, boleh saya sebut begitu, oleh Bapak untuk memimpin perusahaan Artaguna pada usia yang relatif muda. Dan pada saat itu Anda sebetulnya sudah punya bisnis lain. Gimana ceritanya? Oke, jadi saya fresh grade, terus saya kerja di multinational company kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya bisnis sendiri. Setelah beberapa tahun bisnis sendiri, kemudian Bapak menawarkan untuk join ke grup, ke perusahaan keluarga. Saya melihat itu sebagai suatu opportunity dan juga sebagai suatu yang natural saja ya. Karena itu memang perusahaan keluarga gitu. Perusahaan keluarga itu merupakan suatu legacy dari Bapak. Seharusnya memang dijaga lah gitu. Nah, ada perasaan apa namanya, khawatir nggak apakah saya bisa menjaga legacy ini? Atau bahkan mungkin Bapak memberikan pesan-pesan khusus, ini perusahaan harus dikembangkan dan lebih maju lagi? Atau ada pesan-pesan khusus? Oh iya, Bapak pasti pesan khusus untuk supaya perusahaan ini, Bapak selalu bilang bahwa perusahaan yang didirikan oleh beliau itu, beliau berharap untuk dapat, perusahaan ini dapat hidup 100 tahun atau bahkan lebih gitu. Oke. Jadi itu suatu beban juga ya sebenarnya. Bapak juga berpesan agar perusahaan ini terus maju, terus ada karena banyak karyawan yang bekerja di situ, banyak asetnya juga ada dan juga terutama karyawan yang mencari nafkah dan menggantungkan keluarganya kan di perusahaan ini. Jadi memang mesti dijaga dengan baik. Ada berapa jumlah karyawannya pada saat itu? Sekitar tiga ribuan ya kalau semuanya. Tiga ribuan? Iya, iya. Oke itu bukan jumlah yang sedikit. Bukan, iya. Mengenai gimana ya gitu ya saya menghadapi dari permintaan itu dari Bapak, yaudah hadapin aja gitu. Dihadapin aja. Tapi tidak ada perasaan khawatir apakah? Pasti ada. Ada? Pasti ada. Perasaan takut apakah ini menjaga perusahaan yang begini besar gitu kan? Banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sana, apakah ini akan bisa berlangsung? Itu juga ada perasaan-perasaan khawatir seperti itu? Pasti ada. Pasti ada? Pasti ada. Oke, dan gimana cara menanggulanginya? Apakah pokoknya jalanin aja kalau ketemu masalah nanti kita cari solusunya atau gimana? Iya betul begitu. Kita jalanin aja. Nanti banyak-banyak berdoa. Kalau kita ketemu masalah ya kita hadapin aja, ya berusaha diselesaikan satu-satu gitu. Oke. Nah pada saat itu kan Mbak Fitri juga sudah punya bisnis sendiri. Iya. Di luar dari bisnis keluarga kan artinya bisnis Mbak Fitri sendiri. Ini enggak apa namanya pada saat itu sedang menikmati bisnis itu enggak? Menjalankan bisnis sendiri, tiba-tiba kok diminta seperti ini, itu ada pertimbangan-pertimbangannya enggak? Atau oh kayaknya saya bisa menjalankan dua-duanya kok? Atau gimana? Oh oke, saya merasa saya bisa jalanin dua-duanya. Sampai sekarang bisnis itu juga tetap jalan? Iya masih. Oke. Karena kan di setiap bisnis pasti ada GM-nya gitu. Oke, dan kalau kita bicara soal menjadi CEO, pada saat itu adalah kesempatan pertama Mbak Fitri itu memimpin perusahaan yang besar sebagai seorang CEO. Itu kan langsung menjadi CEO ya. Ada hal-hal yang Mbak Fitri rasa bahwa ada yang harus saya pelajari enggak? Banyak. Sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Banyak. Banyak. Contohnya, ini suatu bisnis, suatu perusahaan, artaguna cipta asarana ini punya banyak anak perusahaan, dimana anak perusahaannya berbeda-beda. Bidang-bidangnya? Bidangnya berbeda-beda. Seperti kita ketahui kan setiap bisnis itu punya nature-nya sendiri-sendiri. Siklusnya sendiri-sendiri, nature-nya sendiri-sendiri, terus kebiasaannya, pakemnya, feelingnya pun beda semua. Ini itu yang harus dipelajari. Yang kedua, bisnis ini kan dijalankan oleh profesional semua. Jadi bagaimana cara kita untuk dekat dengan para profesional yang merunning bisnis ini, dan bagaimana caranya kita berdiskusi, bekerja sama seperti itu. Oke. Nah ini kan bicara tadi dikatakan ada banyak sekali anak perusahaan, banyak nature-nya juga berbeda-beda gitu. Itu semua bisnis itu Mbak Fitri pelajari satu per satu? Iya. Satu per satu? Kan bisnisnya itu ada di properti, ada di hotel, ada kontraktor, ada air minum, ada tempat wisata. Oke, dan itu kan luar biasa sekali. Masalahnya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Sulit nggak bisa mempelajari semuanya itu pada awal? Sulit. Sulit? Sulit. Oke. Terus? Terus ya... Dijalanin aja? Dijalanin aja. Nah, katanya gini ya Mbak Fitri, untuk menjadi seorang CEO paling tidak ada beberapa hal yang harus dimiliki. Kompetensi misalkan. Harus ada passion juga di sana. Gimana Mbak Fitri? Betul. Secara kompetensi itu kita bisa pelajari ya. Kalau passion itu memang harus nggak bisa dipelajari, tapi kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Saya juga percaya banget itu. Karena dengan kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita bisa ngulik, kita mau setia di situ, kita mau menganggap ini sebagai dharma kita, sebagai amal kita, sebagai ladang kita. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Fitri, apa yang menjadi sulit menjadi seorang CEO? Yang sulit? Yang paling sulit menjadi seorang CEO. Yang paling sulit itu adalah yang berhubungan sama orang ya. Oke. Menurut saya, itu yang paling tantangan lah, bukan sulit lah. Itu tantangannya berhubungan dengan orang. Karena pada saat perusahaan itu punya banyak sekali anak perusahaan, berarti kan pimpinannya juga banyak. Karyawannya juga banyak. Setiap bisnis, requirement beda. Nature-nya beda. Nah, bagaimana kita berusaha untuk masuk ke setiap bisnis itu, kita kan untuk masuk ke bisnis itu, kita harus lewat orang. Nah, jadi untuk yang itu lah yang paling tantangannya lah. Oke. Bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Betul lah. Karena mereka juga mengerjakan bisnis-bisnis yang berbeda. Yang berbeda. Oke Mbak Fitri, kita jeda sebentar. Oke. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Sip. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Top masih akan kembali usai jeda.